Ya, selepas laga Kedah Darul Aman FC melawan Johor Darul Takzim yang banyak yang cakep ini adalah laga terbaik di Liga Super Malaysia musim 2022-23 Nah, ini yang menarik dibalik hasil imbang Kedah melawan JDD ini Tunku Mahkota Johor memberikan respon dan mendoakan Kedah ini agar sampai level Asia Update juga soal Nafu Season yang sangat puas dengan performa Kedah semalam dan itu memang bentuk permainan yang diinginkan Nafu Z dan yang menarik lagi nampaknya Eforia dengan Kedah berhasil mengikat JDD ini akan ada bonus untuk player dari Kedah Nah, dan juga respon Coach Thanos dari JDD seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir Selamat datang di JS Update Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam orang semua Jumpa lagi dengan saya Jutaman dari jalan-jalan saya popular dari Indonesia tentunya Semoga sihat semua Appreciate ya Dan ini malam Senin ya Atau Minggu malam Dan malam-minggu semalam kita dipertontonkan perlawanan yang masih diperbincangkan sampai sekarang Bagaimana rekor kemenangan 100% JDD dihentikan di Darul Amatomun di Kedah Dan ini membuat Eforia para penyokong dari Kedah Karena memang ini klub pertama di Malaysia yang berhasil menahan imbang JDD Bukan mengalahkan ya, ini menahan imbang Jadi sebenarnya secara hasil pun bukan hasil yang jelek ya JDD Karena satu mata itu dilaga away Tapi ya namanya juga JDD Yang sudah seringkali menang dengan jumlah besar Dan akhirnya diikat Kedah Jadi ya Pasti dari pemain-pemain walaupun tak kalah Ya tak puas lah dengan hasil Apalagi di menit-menit akhir ini itu kecolongan gitu Nah Bagaimana respon Nafu Zizen ya Selepas perlawanan itu Ini kalau aku baca dari harimamalaya.com Inilah gambaran sebenar corak permainan yang sepatutnya kita main Ini komentar dari Nafu Zizen ya Apa yang pemain tunjuk pada perlawanan malam ini adalah gambaran Sebenar corak permainan yang sepatutnya kita main Percaya dengan taktikal dan pendekatan Yang kita walaupun bertemu dengan mana-mana pasukan Pada malam ini keyakinan setiap pemain cukup tinggi Dan tempoh perlawanan 90 menit menyaksikan kedua-dua pasukan bermain dengan intensi tinggi Bagi saya satu mata malam ini memang berharga Tapi ia tidak bermakna kita akan keciciran mata selepas ini Saya rasa saya rela tewas malam ini Dan bagi perlawanan liga kita menang Semua dari kita dapat satu mata Kemudian kita keciciran mata ya Perkara seperti ini kita perlu lalui juga Dan coba membiasakan diri Kita perlu kekalkan semangat Dan kita tidak boleh perlahankan permainan kita Dan terus beri tekanan Karena jika tidak beri tekanan Sesiapapun akan senang tembus kita Nah jadi ya intinya Nafu Zizen berharap momentum ini Terus dilanjutkan oleh Kedah Darul Aman FC Dan memang ini yang menarik 90 menit ini intensiti Kedah ini Diterapkan di Padang Dan mungkin ini faktor penyokong juga ya Bermain di Kandang Kalau kita tengok beberapa klub Yang boleh memberikan cabaran JT itu Hanya separuh masa saja Tapi di babak kedua Semuanya berkurang dan akhirnya kalah ya Dan ini tidak di Napanya sudah diantisipasi oleh Nafu Zizen Dan berhasil diterapkan oleh Kedah Sehingga berhasil mengikat JT di Kedah ya Hasil yang ya ibaratnya Imbang mungkin berasa kemenangan Karena lawannya adalah Johor Darul Takzim Karena saya pribadi pun ya pikir JT akan mendapatkan tiga mata Di stadiumnya Kedah ini Tapi ataupun memastikan Ataupun mengekalkan juara ke-10 beruntung Tapi nampaknya ini ditahan dulu Sampai nanti perlawanan selanjutnya Setelah kalender FIFA ya Ataupun perlawanan persahabatan antarabangsa Kalau ke aku tak silap Nah yang menarik juga Ini kalau aku baca di hari memulai.com ya Pemain Kedah Darul Aman FC Dapat bonus selepas berjaya IKJDT di alaman sendiri Ya nanti nampaknya ini reward ya Padahal kan biasanya kalau dapat Dapat bonus itu ketika bermain di kandang Dan menang Nah ini bermain di kandang imbang Tapi karena mungkin lawannya JTT Yang sangat-sangat superior Dan berhasil dipotong rekod 100% kemenangannya Itu di Kedah Dan mungkin akan diberikan bonus Di pihak kita Kalau memang Di pihak kita Memang kalau menentang JTT Ada bagian berbeza Dari pasukan-pasukan lain Selalunya bonus kita bagi Jika menang saja Tapi apa yang kita bagi malam ini Bonus kita bagi juga Walaupun seri Nah ini menarik ya Seperti yang statement tadi Saya ya Biasanya bonusnya diberikan Ketika ada kemenangan Tapi ini berbeza Perlakuannya ketika melawan JTT Seri pun dibagi cuy Apalagi kalau menang Kedah Darul Aman Mengalami situasi naik turun Sepanjang musim ini Tetapi malam ini Satu persembahan Yang mempersonakan Apabila kita bermain Dengan dua pasukan Yang kuat dan mantap Sudah pasti kita dapat Lihat kualiti permainan Kedua-dua pasukan Alhamdulillah Kedah Darul Aman Malam ini dapat Keyakinan dan kejiwaan mereka Dengan mempertaruhkan Segala skill Yang mereka ada Untuk beri yang terbaik Di setiap bagian Jadi kita harapkan Pasukan dapat teruskan Momentum ini Sehingga ke akhir musim Cukup puas ya Tapi jangan sampai terbual Nah yang menarik Bagaimana respon Apa respon Dari Tunku Mahkota Johor Selepas JTT Diikat di Kedah semalam Ini aku baca Dari makanbola.com TMJ mudah-mudahan Ke Asia Ini menarik ya Nah bagaimana Selepas lagi ini Malah TMJ memberikan respon Berharap bahwa Sang Kenari ini Dapat marah Untuk beraksi di Asia Dari komentarnya di Instagram Mudah-mudahan ke Asia Moga menang Beberapa bagi Perlawanan aksi Liga TMJ Appreciate ya Dan respect ya Untuk apa yang Diberikan oleh TMJ Atas komentar tersebut Dan memang mungkin TMJ juga mengakui Bahwa Kedah semalam Bermain Sangat luar biasa Mengejutkan dengan Squad JT Apa? Mengejutkan JT Sehingga JT berhasil diikat Nah kalau kita tengok Kedah sekarang Masih di peringkat Tiga di bawah Selangor Tapi masih Menyesakan satu perlawanan Kedah Matanya 44 Sedangkan Selangor 49 Jadi terpaut 5 mata Jadi anggap saja Kalau Kedah Sisa satu perlawanan Itu berhasil Dimenangkan oleh Kedah Maka poinnya 47 Ataupun matanya 47 Jadi terpaut 2 mata Jadi Perlawanan Sisa ke depan ini Ini yang akan menentukan Apakah Kedah Akan mendapat Peringkat 2 Sehingga ada Kalau tak silap Peringkat 2 Untuk lolos ke Piala AFC Atau apa Atau Atau nanti di Iya kayaknya Peringkat 2 lah Nanti kesempatannya Jadi harus Boleh mengejar Selangor Seperti itu Kalau korang Ada gambaran Tulis di kolom komentar Siapa-siapa Yang nanti lolos Karena kan musim lepas Yang harusnya Berdasarkan peringkat Itu ada perubahan Yang berhasil Juara Piala Malaysia Dan juga Piala FE Nah ini menarik Kalau misalnya Kedah Boleh konsisten Seperti apa Yang dipertontonkan semalam Itu tentu Luar biasa ya Kedah Nah jadi TMJ sudah mendoakan ya Agar Kedah Tetap konsisten Dan juga Boleh lolos ke Asia Menarik lah Respect untuk apa Yang dikomentar oleh TMJ Nah Bagaimana respon Dari Coach Tano Ataupun Jurulatih Johor Darul Tajim Ini masih dari MakanBola.com Kami tak raikan Keputusan seri Esteban Solari Ataupun Coach Tano Hasrat pasukan Johor Darul Tajim Untuk mengekalkan 100% rekod kemenangan Dalam saingan Lega Supermusim Ini tidak menjadi kenyataan Apabila diikat-kendah Darul Aman FC Dengan keputusan 3-3 pada aksi Di Stadium Darul Aman Semalam Keputusan itu Keputusan itu Nyata memberi kesan Keputusan pemain Dan staff Kejurulatan JT Yang dilihat tidak gembira Dengan keputusan seri Itu Bagi pengendali JT Esteban Skolari Beliau menyifatkan Keputusan seri itu Sememangnya tidak perlu Dirayakan Oleh pemain JT Karena mereka Mahu memenangi Segalanya Dalam sukan bola sepak Jika Anda tidak Memberikan 100% Ketika bermain Anda tidak akan Menyelesaikan permainan Seperti ini Apabila kita Bercakap Mengenai keputusan seri ini Kami tidak meraihkan Keputusan seri ini Karena kami adalah Pasukan yang mau Memenangi segalanya Ianya adalah Satu pengajaran Buat kami Dari sudut yang baik Kami bangkit Menunjukkan karakter Di separuh masa kedua Dan hampir memenanginya Jelas Solari Ketika ditemu Buat Astro Arena Selepas perlawanan Ya walaupun JT tidak kendah Berkongsi satu mata Di alur setar Namun Kualiti permainan Yang dipamerikan Kedua pasukan Wajar diberikan pujian Dengan keputusan seri Yang dicatakan JT Mereka kini Perlu menunggu perlawanan Untuk menentukan Sama ada juara Liga Super 223 Yang menjadi milik mereka Atau sebaliknya Menangkala Kedah pula Terus kekal Di tangga ketiga Liga ketinggalan Yang memata Dengan pasukan Di tangga kedua Yaitu Selangor FC Namun begitu Kedah masih kekurangan Satu perlawanan Berbanding Selangor Tempat kedua Liga Super Menjadi rebutan Beberapa pasukan Untuk tiket ke Piala FC Musim hadapan Jadi ya Ini yang diharapkan DMJ Berarti Kedah Boleh mengejar Selangor nantinya Nah Menarik ya Dan nampaknya Memang Laga Kedah melawan JDT ini Cukup mendapatkan Respon Yang Banyak dari penyokong Pula sepak Malaysia Dan bagaimana Kedua tim ini Mempertontonkan Khususnya Kedah ya Karena JDT ya kita tahu lah ya Aku pikir ya JDT akan memenangkan Dan memastikan gelar ke-10 Di Darul Aman itu Tapi nampaknya Kedah Mengejutkan Atau memberikan shock Terhadap JDT ya Sehingga berhasil Imbang satu saat Apa tiga sama Dan Ya Itu yang diinginkan oleh Nafuzi Zen Dan kita tunggu saja Seberapa jauh Kedah Boleh konsisten Atau Boleh mengejar Selangor Atau tidak Nantinya Itu aja Yang dapat JJ Sampaikan Kalau ada kesalahan Aku mohon maaf Sia-sia semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.